Intro Viral seorang pria diduga jomblo, paksa seorang wanita berkenalan dan meminta nomor whatsapp di kereta api jurusan stasiun Rogo Jampi, Banyuwangi Intro Beginilah detik-detik menegangkan upaya evakuasi dua pekerja proyek bangunan jembatan di desa Bojonglele kecamatan Cibadak, Lebak, Banten yang tertimpa besi rangkaian beton Semua para pekerja yang melihat kejadian ini pun langsung membantu korban yang terjepit agar dapat keluar dari kurungan besi beton besar tersebut Beruntung keduanya berhasil diselamatkan Sebuah video viral menunjukkan ketiga pekerja bangunan tergeletak di pinggir jalan Usai terpental akibat tersengat aliran listrik dari ketinggian 4 meter di sebuah minimarket di kawasan Banjarnegara, Jawa Tengah kemarin Kejadian ini diduga adanya sambungan kawat yang menempel di kabel listrik PLN tegangan tinggi Ketiga pekerja bangunan yang mengalami luka bakar itu pun langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat dan telah diatasi oleh pihak kepolisian Dan untuk mengantisipasi bahaya arus pendek ini pun sambungan listrik di papan reklama telah diputuskan Pertama, 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 P Memilukan Seorang bapak-bapak bertubuh kurus tinggal tulang belulang hanya berbalutkan kulit Meringkuk sendirian di kolong flyover serpong Tangerang Video viral berdurasi pendek itu sontak menjadi sorotan Lantaran memperlihatkan bagaimana mirisnya kondisi bapak yang nafasnya tersenggal-senggal Bapak mau ke dokter Bapak mau ke dokter nanti saya sampaikan ya Ini ada roti sama susu diminum ya peyak Ya mari pak Viral seorang pria diduga jomblo paksa seorang wanita berkenalan dan meminta nomor whatsapp Di kereta api jurusan stasiun Rogo Jampi Banyuwangi menuju stasiun Bangil viral di Jagat Maya Tampak dalam video tersebut sang pria dengan marah menghampiri si wanita yang baru saja dikenalnya Lantaran berikan nomor whatsapp palsu Sang wanita yang merasa tak nyaman pun langsung berteriak historis Informasi beredar sang pria diduga sedang mengetes ajian guna-guna dari dukun untuk menggait wanita Terima kasih telah menonton Ya pria asal Toraja Utara Sulawesi Selatan ini Menjadi viral di Jagat Maya Lantaran menikahi seorang wanita yang lumpuh selama 24 tahun Tampak dalam video amatir Sang pengantin pria mendorong pengantin Pura-pura jadi pembeli seorang wanita terekam CCTV curi tumpukan baju Aksi kejahatan memang tak kenal gender, usia dan juga penampilan Faktanya baru-baru ini aksi seorang perempuan di Cikampek, Karawang, Jawa Barat jadi sorotan Aksinya gasak tumpukan baju curian dan memasukkan ke dalam gamis di sebuah toko Terekam CCTV Dari aksinya yang begitu lihai, tampaknya si wanita berhijab itu sudah terbiasa Dalam rekaman yang beredar, ia tampak santai memilih-milih baju layaknya pembeli pada umumnya Tak lama kemudian, tanpa merasa salah dan berdosa Si wanita itu langsung melipat tumpukan baju dan memasukkannya ke dalam gamis yang ia kenakan Dilipat Nah, terus dimasukkan, nggak tahu tuh dalamnya apa Nggak mungkin dijepit doang, ini udah lihai ini Udah lihai bener-bener nih, tuh Ya, dia nggak kelihatan Nih Tuh Ini bajunya, tuh, tuh, kelihatan kan tuh Mama Muda Terciduk Maling Kosmetik Seorang ibu-ibu muda terciduk maling kosmetik Begitu tertangkap basah, pelaku ibu-ibu muda itu langsung diamankan petugas keamanan Kejadian ini terjadi di sebuah supermarket di Bekasi, Jawa Barat Dari video penggeledahan yang beredar viral Aksi lihai si pelaku juga cukup mengejutkan banyak pihak Dari balik baju gamis yang ia kenakan Ternyata tersimpan puluhan kosmetik Kendati demikian, di depan petugas keamanan Si wanita muda itu menampik sudah berkali-kali melakukan kejahatan yang sama Dilarang gunakan ambulans desa Warga Cikalongkulon terpaksa ditandu bambu dan sarung Miris, seorang warga yang kepalanya mengalami pendarahan hebat Terpaksa harus dibawa menggunakan tandu yang terbuat dari bambu dan sarung Langkah tanggap darurat yang dilakukan warga itu terpaksa Lantaran harapannya bisa membawa salah satu warga yang sakit Bisa menggunakan fasilitas ambulans desa tak diberi izin Padahal menurut pengakuan warga di video yang beredar Jalanan kering dan aman untuk dilewati ambulans Peristiwa itu terjadi di desa Mekarjaya Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Akhir Juli lalu dan tengah viral di Jagadmaya Daripada tolong nyawa lebih baik di diemin desa ambulans Ambulannya gak berguna, gak berbutuh Suruh digotong jawaban ambulans desa Mekarjaya gimana ini Bantu ser kawan, relawan pendaki semuanya Ini warga, ibarat kata udah di ujung tanduk nyawanya Jawaban desa setempat ambulansnya gak bisa dibawa Sedangkan posisi jalan gak hujan ya Rekan-rekan, posisi jalan itu kering Ambulans itu naik, mana mungkin Terima kasih telah menonton!